Terima kasih 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 Tadi duduk di Saya ceritanya Begini duduk di mebel Sambil nunggu pesanan Tiba-tiba datang Ini paket Dan ini katanya Istri saya yang beli Jadi awalnya Susah ya Oke teman-teman saya jeda dulu Videonya sejenak dan kita Coba buka dulu Ya tunggu sebentar Nah teman-teman Tadi sudah apa sempat terjedah ya Ini sudah saya buka bungkusnya Dan saya penasaran ini isinya apa Yang dibeli oleh istri saya Apakah disini ada uangnya Atau benda pusaka Atau apalah ya Dan kita buka Oke Nah ternyata isinya hanya Apa ini Kosong teman-teman Tidak ada isinya ini ya Kosong Nah Hanya bungkusnya saja yang terlihat mewah disini Oke kita coba buka dulu Ini Isinya apa Saya penasaran Nah Sekarang kita buka teman-teman Oke Nah Oh ternyata isinya Apa ini Oh ini jilbab teman-teman Nah Ini isinya kerudung jilbab ya Oh Jadi ini jilbab langsung Ya Jadi Kalau digunakan Tidak perlu pakai Jarum pentul Oh Jadi begini teman-teman Ternyata isinya jilbab Sayangnya istri saya Sedang Tidak ada di rumah ya Jadi Maksud saya Begini teman-teman Sekalian aja Suruh dia yang coba Nah Dicobain ke Wajahnya ya Kepalanya Cocok apa enggak Ini lumayan Bagus ya Jahitannya Enggak Apa namanya Banyak yang keluar Nah ini Ya Teman-teman Bisa dilihat Jahitannya lumayan Rapi Dan ini ada Talinya ya Jadi Kalau dipakai Pas Eh Sebentar Saya enggak tahu Ini dibeli Buat istri saya Atau buat anak Saya enggak tahu ini teman-teman Nantilah saya coba Ke istri Intinya di video kali ini Saya hanya bisa Memberikan hiburan Cerpen berupa Unboxing Ya Unboxing Atau Review Benda kiriman Dari Kurir ya Teman-teman Ini bukusnya Dari Kurir ya Teman-teman Ini dari Express Ya Nama kurirnya Enggak saya sebutkan Di sini ya Takutnya nanti Promosi ya Teman-teman Di sini hanya ada Tulisan Kita baca dulu Jilbab Instan Ber Jilbab Instan Apa ini teman-teman Coba baca Jilbab Instan Bergo Pet Tali Apa itu maksudnya Bergo Mariam Pet Kurudung Oh Jilbab Pet Begitu ya Mungkin istilahnya Apa Pet Kurudung Instan Untuk wanita Dewasa Oh Gitu Jadi ini Kita yang saya bagikan Yang saya bagikan kali ini Bisa menghibur Sahabat Sertazian Dimanapun Berada Ya Baik di Indonesia Malaysia Maupun Singapura Maupun di negara Luar lainnya Ya Khusus Buat Singapura Dan Malaysia Kita satu rumpun Dan saya juga Berterima kasih Teman-teman disana Yang Saya lihat Di Statistik video saya Di Youtube Dashboard Kebanyakan Mereka Menonton Channel Cerita Zian Apakah Mereka TKI Atau Penuduk Asli Malaysia Saya Tidak tahu Yang jelas Saya ucapkan Terima kasih Yang sudah Men-support Channel Cerita Zian Dan selalu Menonton Di setiap Saya membagikan Video Japan Jadi Begitulah Ya Teman-teman Di video Kali ini Jika Membahas Tentang Kiriman Ini Tidak selesai-selesainya Ya teman-teman Saya Kalau Ngobrol Kalau ngomong Suka melebar Kemana-mana Awalnya Membahas Jilbab Nanti berujung Ketentang Penjahitannya Ini teman-teman Maklumlah ya Namanya saja Mantan Pembawa acara Karena dulu Saya juga Pernah jadi Pembawa acara Teman-teman Di salah satu Tipi swasta Dan juga Pernah menjadi Penyiar Radio FM Teman-teman Ya Hanya saja Saya di dalam Video ini Belum percaya diri Menampilkan wajah Ya Kalau di tipi swasta Sudah terbiasa dulu Ya Zaman Tahun Berapa Itu 2000 Teman-teman Oke Sekarang Sudah 2022 Ini Jahitannya Lumayan Rapi Bagian sini Dan Semoga Barang ini Apa Berkesan Untuk istri saya Bisa Ia gunakan Setiap hari Meskipun Harganya murah Ya Tidak Terlalu mahal Maksudnya Harga murah Itu barangnya Ya teman-teman Mau beli barang Yang harga mahal Kita Zaman sekarang Keuangannya Sedang menipis Ya Jadi Cukuplah ini Untuk digunakan Sebagai penutup Kepala Di siang hari Ya Saat keluar rumah Dan tentunya Dengan menggunakan hijab Tetap Menjalani Sariah Ya teman-teman Oke Sahabat cerita zian Sekian dulu dari saya Di video kali ini Semoga terhibur Dan Saya ucapkan ya Sekian terima kasih Setelah lama Berbincang Mengobrol Dan berserita Di sini Gak terasa Sudah 10 menit Teman-teman Ya Semoga Di video Kali ini Sahabat cerita zian Terhibur Dan saran saya Buat teman-teman Jangan lupa Makan sayuran Ya Kenapa saya Bilang begitu Teman-teman Tujuannya Supaya kita sehat Ya Jadi kalau Indonesia Sehat Maka SDM nya Hebat Ya Jadi Ini Makan sayuran Setiap hari Supaya Apa Matanya sehat Dan Pikirannya juga Sehat Oke teman-teman Sekian dulu Saya ucapkan Sekian Terima kasih Sahabat cerita zian Kembali lagi Di video Kali ini Teman-teman Seperti biasa Saya membagikan Video Yang Tujuannya Untuk menghibur Sahabat cerita zian Semuanya Ya Semuanya Dari Sabang Sampai Merauke Bahkan Yang Saya lihat Di statistik Youtube Studio Ada dari Malaysia Ya Malaysia Dan Singapur Oke Teman-teman Yang di Malaysia Selamat sore Ya Waktu Indonesia Saya ucapkan Semoga Yang di Malaysia Rezekinya lancar Sehat hidupnya Dan lancar Jodohnya Bagi yang Jomblo Dan selamat Menonton Videonya Cerita zian Dan tentunya Selamat Membaca cerpen Di video kali ini Saya membagikan Sebuah cerpen Biasa Cerita ringan Yang Ya Bertujuan Mungkin Berharap Ya Teman-teman Semuanya terhibur Baik yang di Indonesia Maupun Malaysia Oke Sedangkan di vlog kali ini Saya Tadi habis Ini teman-teman Dari Apa ini namanya ya Menemui kurir ya Jadi Mau ngirim apa Istri saya Ngirim paket Nah Tapi saya yang belum tahu Ini isinya apa Nanti kita buka ya teman-teman Kita unboxing Kira-kira begitu ya Nah Sebelum Tadi Saat Apa Pergi ke kantor kurir ini Saya juga Menyempatkan diri Beli Sayuran Teman-teman Kita videoin ya Kita videokan sedikit lah ya Nah Ini saya beli wortel Teman-teman Ini tadi Saya mampir ke Pasar Tradisional ya Yang Sore hari Masih buka Nah Ini ada wortel Ini Cukup bagus Untuk kesehatan Teman-teman Jadi Supaya Apa Sehat Disarankan oleh dokter Berbanyak Makan Wortel ya Ini tujuannya Kalau untuk mata Lebih Bagus ya Lebih segar Dan lebih sehat Supaya penglihatan jernih Termasuk Saya ya teman-teman Kalau sekarang Saya menggunakan Kacamata Kacamata minus Ya Oke teman-teman Ini Wortelnya Sudah saya beli tadi Dan saya juga ada beli Daging ayam Teman-teman Nah Ini Tapi enggak Enggak saya buka ya Biarin saja disini Dan Karena saya lebih ingin Apa Oke Kita taruh disini dulu ya Kita simpan Dan kita Fokus ke ini Saya penasaran Tadi duduk di Saya ceritanya begini Duduk di mebel Ya Sambil nunggu pesanan Tiba-tiba datang Ini Paket Dan ini Katanya Istri saya yang beli Jadi Awalnya saya Saya kaget Kok Mendadak ada paket Padahal saya enggak beli ya teman-teman Ternyata Yang pesan istri saya Dan kita buka ya Sekarang bukanya dari Ini agak susah ya teman-teman Mau unboxingnya Karena tangan satunya Tangan saya yang satu Sedang Megang handphone Sementara Ini Tangan yang satu lagi Mau buka Saya minta bantu Sama kaki saya teman-teman Nah seperti ini Oke Susah ya Oke teman-teman Saya jeda dulu Videonya sejenak Dan Kita Coba buka dulu Ya Tunggu sebentar Nah teman-teman Tadi sudah Apa Sempat terjeda ya Ini sudah saya buka Bungkusnya Dan saya penasaran Ini isinya apa Yang dibeli oleh istri saya Apakah disini ada uangnya Atau benda pusaka Atau apalah ya Dan kita buka Oke Nah ternyata isinya Hanya Apa ini Kok Kosong teman-teman Tidak ada isinya ini ya Kosong Nah Hanya bungkusnya saja Yang terlihat mewah disini Oke kita coba buka dulu Ini Isinya Apa Saya penasaran Nah Sekarang kita buka teman-teman Oke Nah Oh Ternyata isinya Apa ini Oh Ini jilbab teman-teman Nah Ini isinya kerudung Jilbab ya Oh Jadi ini jilbab langsung Ya Jadi Kalau digunakan Tidak perlu pakai Jarum pentul Oh Jadi begini teman-teman Tidak perlu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa